Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video Dabro Mami Gai kali ini mau bikin lapis Surabaya yang ekonomis super lembut dengan pori-pori yang halus dan metode all in one jadi cepet bikinnya ya nah bagi yang penasaran apa bahannya dan bagaimana cara bikinnya ditonton videonya sampai akhir sebelum ke prosesnya kita siapkan loyang ukuran 25 x 25 x 3 ini kita lapisi dengan baking paper anti lengket untuk bagian yang tidak terkena baking paper ini kita oles dengan karlo atau margarin jika tidak ada baking paper teman-teman bisa gunakan kertas roti yang biasa digunakan itu lalu kita oles loyangnya menggunakan margarin baru kita letakkan kertasnya kemudian kita oles lagi dengan margarin ya kertasnya siapkan margarin atau butter saya menggunakan butter kemudian ini kita tim sampai meleleh nah ini sudah cukup ya ini kita matikan kompor lalu kita sisikan dulu siapkan 4 butir telur ukuran sedang suhu ruang ya jangan yang dingin kemudian tambahkan 85 gram gula pasir lalu 1.4 sendok teh vanilla pasta atau bubuk kemudian tambahkan emulsivir ini saya pakai SP teman-teman bisa gunakan TBM atau ovalet kemudian tambahkan 80 gram tepung terigu protein sedang lalu 10 gram tepung maizena dan 10 gram susu bubuk lalu ini kita ayak bahan keringnya supaya tidak ada yang mengerindir dan kotoran bisa tersaring ya kemudian tambahkan 1 sendok makan air putih suhu ruang lalu ini kita mixer diawali dengan kecepatan rendah dulu ya supaya tepung tidak berhampuran kemudian ditingkatkan speednya menjadi speed yang paling tinggi ya ini bisa kita ratakan untuk bagian tepi-tepinya kita rapikan ini kita mixer kurang lebih 7-10 menit ya sampai sopik dan mengembang nah ini sudah cukup ya kemudian kita turunkan speednya lalu kita masukkan margarin cairnya bertahap ya sedikit-sedikit dulu nah setelah margarin masuk kemudian ini bisa kita matikan mixernya lalu bisa kita lanjutkan aduk menggunakan spatula dan pastikan tidak ada endapan margarin yang di bawah ya karena itu akan membuat kuenya jadi bantat nah ini lalu kita bagi adunan menjadi 3 bagian untuk 2 bagiannya kita beri berwarna kuning ya secukupnya saja aduk sampai tercampur rata kemudian ini kita sisihkan dulu siapkan wadah dan ayakkan kita ayak 1 sendok makan coklat bubuk kemudian tambahkan 1 sendok makan air panas lalu ini kita aduk sampai tercampur rata ya pastikan tidak ada yang mengerindil ini sudah cukup ya sudah cukup licin kemudian tambahkan adonan putihnya sedikit demi sedikit setelah tercampur kemudian tuang adonan coklat ke adonan putih dan aduk balik sampai tercampur rata ya setelah tercampur rata kemudian ini supaya warnanya lebih coklat saya tambahkan setengah sendok teh pasta coklat opsional aja ya nah setelah tercampur rata tuang ke loyang selanjutnya tuang juga untuk adonan kuningnya diskat loyang berikutnya nah ini kemudian kita hentak-hentakan kurang lebih 10 sampai 15 kali hentakan ya pastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap nah ini sudah siap untuk dibanggang sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya ya dengan suhu 180 api atas bawah untuk lamanya kurang lebih 20 sampai 25 menit ya atau disesuaikan dengan oven masing-masing nah ini di setengah perjalanan pengovenan ini sudah agak matang tapi karena matanya tidak rata ini saya balik ya saya putar kemudian kita oven lagi kita tutup pintu ovennya nah setelah 25 menit ini bisa kita tes tusuk ya nah ini sudah tidak ada yang lengket tandanya sudah matang lalu keluarkan lapis surabayanya kemudian ini kita dinginkan sebentar nah ini sudah hangat ya kemudian ini kita sisir bagian tepinya supaya mudah untuk mengeluarkan dari loyang kemudian kita balikkan bisa kita angkat kertasnya setelah dingin bisa kita oles dengan selai stroberi ini saya menggunakan merk morin tapi saya beli yang kiluan ya jadi lebih murah bisa dibeli di toko bahan kue nah setelah selainya rata kemudian untuk yang warna coklat ditaruh di tengah ya kemudian oles lagi menggunakan selai stroberi lalu kita ratakan selainnya nah setelah selai rata kemudian bisa kita tutupkan menggunakan bulu berikutnya lalu ini bisa kita sisir bagian tepinya supaya rapi lalu kita potong potong sesuai selera ya nah ini hasilnya cantik ya alhamdulillah kue lapis surabayanya sudah jadi biarpun ini ekonomis tapi rasanya enak sekali tampilannya juga menarik gak kalah dengan yang premium ya pori-porinya halus warnanya menarik dan cantik teman-teman wajib coba ya ini recommended sekali sekian dulu video dari dapur mami ke semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati